Buruhnya infrastruktur jalan di kota Singkawang khususnya di wilayah Singkang Timur dari arah Pulor, Pajintan sampai Kenyarungkok telah menjadi trending top dan pembicaraan oleh warga kota Singkawang karena jalan tersebut telah mengalami kerusakan yang sangat berat membahayakan pengendara serta telah pernah jatuh korban dan meninggal dunia Praksi Nasden melalui anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat DAP Singkawang Bengkaya, Sudiantono dan rusu pimpinan DPRD kota Singkawang, Sumranto Citra terus melakukan komunikasi yang intens dengan pihak pemerintah provinsi untuk dapat mempercepat penyelesaian masalah jalan rusak di Singkawang Timur ini Sebagai mana yang kita ketahui bahwa jalan dari kota Singkawang Bengkaya yang rusak parah khususnya di daerah Pajintan Singkawang Timur karena jalan ini merupakan jalan provinsi tentu hal ini menjadi perhatian pemerintah provinsi Pak Gubernur dan PUPR Provinsi Kalimantan Barat dan saya selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Singkawang dan Bengkaya yang juga sangat peduli dan menjadi perhatian saya terhadap kondisi jalan tersebut Banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan kondisi jalan tersebut serta bertanya pada saya kapan pembangunan jalan daerah tersebut dapat dilakukan Kita bersyukur bahwa saat ini sedang dilakukan pekerjaan perbaikan jalan tersebut dan kami anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat bersama Pak Gubernur telah menyepakati untuk memberikan alokasi berkelanjutan guna pembangunan jalan Singkawang-Bengkaya dimulai dengan tahun anggaran 2021 Kami dari provinsi tetap berusaha memimpin untuk menangani rakyat dari sana untuk tetap berusaha dengan baik Yang ke depan, dari tanggungan di dua kali, yang kedua dari dunia kita tetap menembakkan jalan peningkatan orang untuk menikarkan kematangan orang di luas jalan kepalawan menuju ke Batas Kota Singkawang Sampai dari Batas Kota Singkawang-Bengkayang-Bengkayang-Bengkayang Injian disampaikan, terima kasih Gua Sopi Gua Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melalui aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Singkawang Timur Kami berupaya untuk mengadakan komunikasi yang sangat intens dengan pihak PU Provinsi Kalimantan Barat dan mereka itu menanggapi dengan serius Kenapa kami suarakan? Karena ini sudah sangat parah sekali dan banyak korban yang berjatuhan bahkan ada yang sampai meninggal Pihak Provinsi menanggapi dengan baik yang melalui komunikasi kami itu yang sangat intens ini mereka berjanji akan segera melakukannya Maka pada hari ini kami turun ke lapangan dan menyaksikan Memang betul bahwa bahan material telah diturunkan dan dalam pengerjaan dan kami perkirakan dalam waktu dua minggu sudah akan selesai dilakukan dan harapan saya kepada warga Kota Singkawang supaya lebih berhati-hati kalau melintas di area ini jangan sampai mengalui kecelakaan Saya pengawas dari perusahaan PU Saya sedang mengerjakan jalan dari Nyarungkuk sampai Kempang Buduk dan dalam waktu dekat ini Insya Allah jalan akan seperti semula Pusisi Dewan Kota Singkawang yang saya banggakan yang dimana telah hadir di Kecabat Sekurang Timur dalam memantau kegiatan proyek Provinsi yaitu memperbaiki jalan Raya Singkawang-Bungkayang Telah mulai dilakukan penimbunan jalan dan perbaikan jalan oleh PUPR dari Provinsi Pontianak Terima kasih kami selagu warga Kalbar selagu warga Singkawang sangat bangga dengan PUPR Provinsi yang cepat merespon dengan sikap untuk mendengar aspirasi dari masyarakat Kota Singkawang Salam Terima kasih telah menonton!